Oke sahabat penggabih dan menanggur Selamat bertemu kembali ya Ini saya sekarang berada di Kebun 3 ini Hari ini kita akan membahas Salah satu varian yang Cukup Genjah ya Cukup rekomendasi sekali untuk ditanam Ini belakang saya adalah varian transfigurasi Yang buahnya sudah hampir masak ya Hampir masak Cukup Bagus sekali buahnya tantannya Berat ya ini Satu ini bisa sampai lebih dari setengah kilo Jadi kita review hari ini Anggur ini kita review Mengenai Apa Masa vegetatifnya Masa generatifnya kemudian Karakternya bagaimana Nah jadi kita akan review Secara keseluruhan mengenai anggur transfigurasi Sebelum nanti kita panen buah-buah ini ya Mungkin Seminggu atau Sepuluh harian lagi Kita akan panen buah ini ya Ini buah-buah ini Untuk Apa Sekala petik buah Jadi Wisata petik buah Ini sudah banyak yang Meinden Artinya Banyak yang sudah Mau datang ke kebun kita ya Untuk memetik langsung Dari pohonnya Nah jadi Artinya nanti Buah ini bukan dibawa ke pasar ya Seperti yang Pernah ditanyakan Sama sahabat-sahabat kita ya Jadi ini Buah ini adalah Nanti dipetik oleh pengunjung Setelah langsung Oke Kita balik kameranya Kita lihat dulu Kita review ya Secara menyeluruh Varian transfigurasi Oke ini ya Kita sudah balik kameranya Dan kita sudah melihat ya Betapa cantiknya buah ini Cantik sekali Buah transfigurasi ini ya Begitu Masak Dia ada semburat merahnya Sedangkan ini Belum ya Mungkin Seminggu lagi Sudah keluar Semburat merahnya ini Sangat berat sekali Tandanya Ini setengah kilo Lebih mungkin Setengah kilo Jadi yang pertama Yang saya sampaikan Transfigurasi itu Karakternya Support di Semua Batang bawah ya Ini kebetulan Saya pakai Isabella Jadi dia support Dan bagus Di Batang bawah Isabella Dan RM ya Kalau saya pakai E2 jenis itu Disini Nah jadi ini Sampai disana Ini adalah Transfigurasi Jadi batang bawahnya RM dan Isabella Oke Pertumbuhan Figur sekali ya Subur sekali Untuk transfigurasi ini Bahkan dia Lebih cepat Figuritasnya Dibandingkan Varian yang lain Pembentukan cabangnya Sangat bagus ya Merata Seperti ini Kita lihat Cabang percabangannya Nah Ini ya Jadi merata Percabangannya ya Besar-besar Tumbuhnya Sehingga Bisa memaksimalkan Dia di masa Vegetatifnya Nah Begitu Masa vegetatifnya Maksimal Masa generatifnya pun Sangat Apa Bagus Ini Buah-buahnya Buah-buahnya Dia bisa dibuahkan Di usia 4-6 bulan 4-6 bulan Bisa dibuahkan Bahkan Di usia 3 bulan pun Pernah saya coba Di dalam pot Itu masih tetap berbuah ya Nah jadi Dia sangat Genjah sekali Mudah berbuah Pemangkasan yang bagus itu Di long Ya Di atas 12 daun Jadi pemangkasan yang bagus itu Di atas 12 daun Nah ini Transfigurasi Buahnya ini lumayan ya Lalu ini Pertanyaannya apakah Pembuahan di Apa Di madatunas berapa Nah Ini Pembuahan ini Bukan di dunas berapa Tapi ini adalah Ansil Pondresin pruning Nah coba Ini Saya potong dua madatunas Keluar ya Ini mengeluarkan Buah Nah jadi Dia adalah hasil Pondresin pruning Bukan pembuahan Di batang panjang Pembuahan yang Apa ya Yang sebenarnya Bukan Nah Nah ini cantik sekali Ini pool matahari ya Sehingga dia Warnanya Pink Kemudian kita bicara Mengenai Tekstur Tekstur buah Kalau menurut saya Dia Crunchy ya Sedikit Airnya sedikit Tidak seperti varian Eferes atau Ninel ya Jadi Airnya Tidak banyak Airnya sedikit Sehingga Dia enak sekali Untuk dimakan Dan berkulit tipis Nah Ini kulitnya tipis Sehingga Kita bisa langsung Mengunyah Ini varian ini Adalah varian yang Berbiji Jadi dia masih Ada bijinya Ya Bijinya Ada ya Dua sampai Tiga Biji Walaupun Sudah saya Aplikasikan GA3 Kemarin Tetap Untuk varian ini Tidak bisa Menghilangkan biji Tidak bisa Hilang Bijinya Buahnya Sangat banyak Oke Sampai Kesini ya Ini karena Double cordon Ini pink Sudah mulai Kalau dia pink Itu Biasanya Mulai manis Karena dia Kebaran ini Ada semburat Merahnya Kalau Masak Nah Ini kita Lihat Buahnya Secara keseluruhan Cukup Banyak Sekali Oke Itu ya Review kita Untuk varian ini Pematangan Pematangan Di 100 hari Sampai 110 hari Pematangan Jadi pematangannya 100 Sampai 110 hari Terima kasih Sahabat Nanti kita review Terus Kita perbarui Terus Nanti Informasinya Biar nanti Apa namanya Kita Selalu terupdate Informasi Informasi Di kebun Tiga Ini Terima kasih Salam sehat Salam pengangguran Dari Kelimantan Selatan Dari Kelimantan Selatan Terima kasih